Sekolah Sekolah adalah lembaga untuk para siswa, pengajaran siswa, atau murid di bawah pengawasan guru Dengan pengertian lain, sekolah merupakan tempat di mana siswa atau siswi mencari ilmu juga sebagai tempat interaksi antar anak seumuran dan ajar-mengajar antar guru dan murid Sebagian besar negara memiliki sistem pendidikan formal yang umumnya wajib Dalam sistem ini, siswa mengalami kemajuan melalui serangkaian kegiatan belajar-mengajar di sekolah Tetapi, tidak semua siswa mengalami kemajuan Ada beberapa faktor yang menyebabkan hal seperti itu Seperti perlakuan siswa atau siswi lainnya, guru yang terlalu memihak kepada salah satu murid atau kelompok Cara mengajak guru yang tidak sesuai, dan lain sebagainya Oleh karena itu, dibuatkan film pendek berjudul Sekolah itu Adil Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Itu kan rupa dunia Bukan rupa Kamu duduk aja Baik anak-anak Saya akan memanjukan pelajaran yang minggu lalu Tapi sebelum itu Saya akan review dulu dari pelajaran yang waktu minggu lalu Saya bawa pertanyaan kepada kalian Apa tingkatan peradilan? Apa yang tau? Saya tau pak jawabannya Yang tiga dan empat Jawabannya adalah Makamah Agung dan Makamah Konstitusi Oke Sisanya ada yang tau? Biar mereka mendulai yang tau Gak tau pak Nah jawabannya itu adalah Peradilan tingkat pertama dan peradilan tingkat yang kedua Ya sudah Saya akan melanjutkan pelajarannya sekarang Pertanyaan Baik anak-anak Pajaran ini sudah selesai Apa sudah jelas? Apa yang saya jelaskan disini? Jelas pak Oh apa yang jelaskan? Insya Allah Orang jelas pak Kenapa aku bisa orang jelas? Saya tidak fokus Mas capir Allah Kamu main apa tandingan? Enggak Betulnya pak Ini kamu apa? Sini HP ya? Ya sudah Bapak HP kamu Bapak Sita sampai Bapak kembali ke kamu Baik Baik Sekarang Istirahat Eh Bin Sekarang ini udah udah istirahat nih Lu mau Tepen gue ke kantin gak Cicin? Enggak Lu juga belajar Oh yaudah Mau ke kantin belum ya? Ya Apasih lu gambar Oh punya di video Ini pintu kebuka nih Kenapa ya? Assalamualaikum nak Kenapa nih? Gak binraga namanya? Karena apanya? Hei, kau sendirian aja, kemana lu ma? Kayaknya kudadan Nggak apa Kamu kenapa, kau kelihatannya sedih banget? Tadi HP saya di sitop Oh kenapa? Kenapa saya yang tidak fokus Megang HP di kelas Tapi kayaknya ini bukan kira-kira HP Kenapa nih, kelihatannya kaya pedih Nah kenapa? Nggak sipa, tapi saya cuma diganggu sama Nggak apa Sama Rizky, Pak Rizky? Oh, Rizky Prasetya itu? Ya, apa ya? Yang tau saya lagi, ya asik sendiri Lalu dikamu tanpa halusnya Aduh, gimana deh sekarang? Jajan, Pak Tunggu yang nantar, kalau misalnya ada apa-apa Saya tanggal kamu, oke? Oke, jaga-jaga ya, nak Rizky, Rizky 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 Ah, kamu? Ternyata Rizky bukan? Nah, kamu ini anak, kelas 2-2 di Tarno, Pak Kelas 2-2 Kelas 2, kamu sekelas sama siapa? Selama Bindra Tadi saya habis dapet cerita nih, si Bindra Katanya kamu gangguin Kamu apain, nak, tadi? Luang gitu doang, Pak Tadi saya nangis loh dia Tadi saya nangis loh dia Tidak, saya nangis, kamu ngeluh sama Pak Pasar keleganan Tadi saya nangis Tidak fokus Padahal saya sudah menjelaskannya secara singkat mungkin dan jelas Tapi dia masih tidak mengerti Ya itu, kalau gitu mah Emangnya patut disita, tenang Kecuali memang ada orang lain Tapi tadi juga ada yang Ada yang gak ngerti juga, Pak Siapa yang ngerti lagi? Si Rizky, Pak Oh, si Rizky, lu ngerti juga kamu? Tapi kamu disita juga, Pak Kenapa gak disita, Pak? Saya Karena dia itu anak saya Saya gak mungkin itu Tiba HP anak saya, Pak Aduh gak gitu juga, Pak Ini itu sekolah ya sekolah Ada aturannya Soalnya di sekolah Di pelajaran yang ada Pergiar gelang bagi HP Itu disita Oke? Gak boleh dikasih gitu Oke, Pak Nanti saya ngomong sama Bapak Tentang lagi Kalau kamu, Ki, saya mau tanya Tapi kenapa kamu gangguin itu si Bindra? Sejujurnya saya bosan aja sih, Pak Juga jelek sih gambarnya Juga, paling kan ke sampah juga sih Ya maksudnya dia itu udah mau gambar Dia itu udah ada cita-citanya ntar Kamu ini Gak boleh gangguin Orang yang lagi ngakuin film gitu, oke? Iya, Pak Kamu nanti kalau misalnya Tentu kan kamu apa? Gak main motor? Mau motor kamu, saya rusak-rusak ntar Gak Gak mau kan? Yaudah Jadi kalau misalnya gitu Temen jangan dibully, oke? Sekarang baik-baikkan dulu Baik-baikkan, oke? Baik, ke sana Kamu balik bawang dulu Oke, Pak HP-nya boleh HP-nya citar dulu Jangan nyaman dulu Setelah kejadian itu Mereka pun berdamai Meski berjanji tidak akan mengganggu Bindra dan teman-temannya lagi Bindra berjanji tidak akan main HP Dan difokus mendengarkan saat guru mengajar Dan Pak Junya berjanji tidak terlalu memihak kepada salah satu anak muridnya Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.